Halo selesai, selamat datang kembali di Ecamar Kicat Channel Jadi di video kali ini Aku bakal bikin video tentang Kabar dating Leminho sama Yeonwoo Yeonwoo apalah itu namanya Dari ex mamamu Gak tau aku aku liat beritanya Jadi kita coba buat cari tau Gimana sih hubungan mereka yang sebenarnya Saat ini gitu ya Sampai jumpa Oke Kita udah ngocokin kartunya Kita ambil 6 kartu buat tau Apa sih sebenarnya yang terjadi Di antara Yeonwoo dan Leminho ini Apakah ada hubungan Atau cuma settingan belakang Mari kita liat Oh disini ada pack of cups ya Aku liat sepertinya Duh kartu pertama udah bagus banget ya Untuk kedua Oke kita liat nih hubungannya Kayak gimana Soalnya dibantah kan Ceritanya dibantah tuh Dibantah sama agensinya Leminho Kalo gak salah Oke Aku dapet laporannya dari orang di DM Instagram aku Nah Sip Oh kameraku ini ya Bentar Oke Oke di kartu pertama ada kartu Ten of cups Disini menceritakan tentang Mereka tuh sebenarnya sama-sama happy Sama-sama bahagia satu sama lain Ketika mereka bersama Kayak ada chemistry diantara mereka dua ini Aku liat ya Ada chemistry dimana mereka have fun Buat jalan bareng Atau ketemuan Atau ya ada kecocokan lah gitu Di dalam hobi Dan punya chemistry Jadi kayak mereka tuh Punya kecocokan satu sama lain Dan senang untuk Melakukan pertemuan bersama Makanya mereka sampai kegapkan Waktu itu sama dispatch Di beritanya aku baca Nah memang mereka saat mereka bersama Saat mereka bertemu Mereka merasa bahagia satu sama lain Maka dari itulah Terjadilah pertemuan-pertemuan berikutnya Karena disini aku liat Mereka punya passion yang sama gitu ya Terus aku liat lagi di kartu ini Ada kartu Seven of cups Di kartu ini Aku liat Ya Lem Min Ho itu Dia tuh sedang mencari Pasangan Sebenernya dia tuh lagi mencari pasangan Disini aku liat ya Seseorang yang untuk diseriusin Karena disini Dia ibaratnya rumah Udah punya harta Udah punya jabatan Nama udah punya Udah ligin lah Ibaratnya gitu Tapi disini Belum ada sosok wanita Yang mengisi Kekosongan dia gitu Jadi disini Dia tuh masih nyari-nyari gitu Dan kebetulan Bertemulah dengan Perempuan ini gitu Itulah yang membuat Ya Berita dating ini Jadi Wow gitu ya Karena disini pun aku liat Personalnya Lem Min Ho itu sedang mencari Tambatan hatinya disini ya Cuman disini Aku liat Apa ya Lebih ke Masih ragu sih Asih bimbang Karena disini aku liat Dia juga masih Masih susah Lupa dengan masa lalu disini Hal-hal Di masa lalunya Di hubungan dia yang sebelum-sebelumnya Bisa jadi dengan mantannya yang terbaru Atau mantannya yang sebelum-sebelumnya Karena disini aku liat Ada masa lalu disini Yang membuat dia Stuck Stuck untuk memulai hubungan yang berikutnya Gitu Ada apa nih Lem Min Ho Sebelumnya Aku gak ngikutin sih Aku gak 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 tau Cuman aku tau Lem Min Ho Karena emang Lem Min Ho itu Di kalangan orang yang non-Kipop pun Terkenal gitu ya Jadi disini Aku liat lagi Kartunya Di Queen of Swords Aku liat disini Ya disini Pada akhirnya masih bimbang Kira-kira ini hubungan Pengen gue bawa ke publik Atau enggak Atau cuman buat dating-dating Biasa aja Ya Jadi hubungannya tuh kayak yang Pengen sebenernya dibawa ke serius Tapi disini dia masih menimbang Dia masih ragu Karena ini tadi Dia masih stuck dengan masa lalu ini Karena dia pengen Buat melanjutkan hubungan itu Cuman disini dia masih stuck Karena disini masih ragu Seperti orang yang memegang pedang ini ya Dia ragu Dia ragu untuk melanjutkan hubungan ini Ke publik Maksudnya di publis atau enggak Pengen diseriusin atau enggak Nah ini disini di pihak Lem Min Ho nya nih Karena aku rasa pihak ceweknya disini menunggu kepastian Aku rasa Nih Pihak ceweknya disini menunggu kepastian Ya nunggu apalah namanya itu aku lupa Jadi dia tuh menunggu kepastian Disini dia nunggu Kapan nih Gue diakuin Kapan nih gue di publis gitu Tapi nyatanya disini pada Akhirnya Si agensinya Lem Min Ho ini bilang bahwa Mereka enggak ada dating Padahal disini mereka udah melakukan pertemuan beberapa kali Karena mereka satu sama lain mempunyai chemistry yang kuat gitu Cuman disini Belum diakui Kasian sekali dia Masih menunggu kepastian Masih menunggu waktu yang tepat lah mungkin ya Mungkin kedua belah pihaknya menunggu waktu yang tepat Untuk mempublis hubungan Tapi disini aku lihat si ceweknya sih Yang lebih ngarep disini Kayak lebih nunggu gitu Nunggu Kira-kira aku ini bakal diseriusin enggak ya gitu Namanya juga cewek ya Cewek kan nunggu gitu Dan aku lihat disini dia nunggu Karena disini Lem Min Ho aku rasa masih Masih mempertimbangkan apakah dia ini Patut untuk dipublis diseriusin atau enggak Karena disini Lem Min Ho itu Mungkin punya kriteria tersendiri ya Kriterianya tuh kayak matang banget Kayak banyak banget kriterianya gitu Jadi mungkin ada beberapa Mungkin mereka sama-sama happy nih Tapi masih ada beberapa minusnya yang sedikit Belum memenuhi apa yang Lem Min Ho mau Maka dari itu disini Lem Min Ho ragu Untuk menjadi serius atau Memulai hubungan yang dipublis gitu ya Jadi ini kayak sekedar dating-dating biasa aja gitu Nggak ada yang spesial-spesial Kayak mau disampaikan ke hubungan Yang gimana-gimana Belum Karena disini si ceweknya masih nunggu Dan Lem Min Ho masih ragu Dan masih terjebak dengan masa lalu gitu ya Oke Jadi disini di kartu bottom of the deck-nya Dibilang pack of cups ini Dia mengatakan bahwa Lem Min Ho ini sebenarnya Dia sudah melirik Sudah tahu Sudah tertarik Jadi kayak Kalau perasaan cinta misalnya itu belum Tapi lebih ke affection Kayak lebih tertarik gitu Tertarik dengan wanita ini Ya tertarik Karena mereka sama-sama happy Sama-sama punya passion Sama-sama punya chemistry Tertarik Dan si ceweknya ini punya minat juga Rasa kagum ke Lem Min Ho ini Karena mungkin Lem Min Ho ini senior ya Bagi dia Dan dia punya rasa kagum Perempuannya punya rasa kagum Lem Min Ho nya tertarik Jadi Tapi masih bimbang Seperti gelombangnya masih bimbang Masih bimbang untuk melanjutkan lebih atau enggaknya gitu Jadi paham ya Hubungannya disini sepertinya Sudah hampir matang Cuman disini masih ada keraguan Oh ya Untuk kalian yang pengen konsultasi personal Kalian bisa langsung DM aja instagram aku Eca Markica Karena disana aku buka konsultasi personal Dan kalian bisa Melakukan konsultasi personal dengan aku Langsung DM aja instagramnya So buat kalian pengen nanya-nanya lagi nih Lebih lanjut Kira-kira Gimana sih Idol-idol aku yang lainnya Atau apa gitu Yang pengen kalian tanya di video berikutnya Bisa langsung Kalian tanyain aja di kolom komentar ya Jadi aku bacain di video berikutnya Pastikan bahwa itu adalah video yang memang benar-benar kalian ingin tahu gitu Gimana sih perkembangan idol kalian gitu Nanti aku bacain Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian video ini Dan subscribe juga youtube channel aku Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan ya subscribe lagi See you guys Terima kasih udah nonton Bye Bye